Euphoria konser Bon Jovi pada 11 September lalu masih melekat dalam ingatan. Bagaimana tidak, band legendaris yang selalu ditunggu-tunggu ini memiliki banyak sekali penggemar di Indonesia. Wajar bila tiket konsernya cepat ludes terjual. Setelah kedatangan Bon Jovi ada sederet band legendaris yang dinanti oleh penikmat musik Indonesia untuk menghentak atmosfer musik tanah air. Chester Bennington dan rekan-rekannya tampaknya juga menjadi band yang masih akan terus ditunggu kedatangannya di Indonesia. Tidak bisa dipungkiri bahwa band yang mengusung genre alternatif rock ini sudah menginspirasi banyak musisi dalam negeri. Itulah sebabnya Linking Park akan selalu dinanti. Band legendaris dan fenomenal seperti The Rolling Stones tampaknya sudah menjadi bewa bagi para pecinta musik aliran rock, blues, dan pop. Dentuman musik yang diberikan kawanan Mick Jagger, Kate Richard, Charlie Watts, dan Ronnie Wood ini pastinya akan sangat ditunggu-tunggu kemunculannya. Band legendaris selainnya yang pesonannya tak pernah padam adalah Queen. Meski saat ini hanya menyisakan Brian May dan Roger Taylor, penggemar di Indonesia tak akan keberatan bila mereka berkunjung ke tanah air. Tak hanya band, penikmat musik Indonesia saat ini juga banyak menantikan kedatangan duo bergenre pop rock asal Sweden, yaitu rock set. Dua yang sudah menghasilkan 11 album ini selalu ditunggu penampilannya, yang terkesan sederhana tapi tetap asing. Band asal Inggris Muse juga tak kalah ditunggu kembali kehadirannya di Indonesia. Band yang beranggotakan tiga orang ini bisa sangat populer karena kemampuan bermusik mereka sudah diakui di dunia. Terbukti dengan album baru mereka yang berjudul Bronze berhasil menduduki posisi puncak tanggal lagu dunia selama berminggu-minggu. Semua anak generasi 90-an pasti mengenal Westlife. Bukan rahasia lagi bahwa musik Westlife mampu merasuk dalam ingatan masyarakat. Musik yang khas dengan lirik indah dan dipadukan dengan irama yang catchy, serta tampang personil yang ganteng pastinya akan selalu dirindukan oleh para penggemarnya di Indonesia. Terima kasih telah menonton!